Bayi kembar siam Citra dan Niza asal Kediri Jawa Timur dipulangkan setelah menjalani perawatan 16 bulan di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Tim dokter tidak bisa melakukan operasi pemisahan karena dinilai beresiko untuk selamatan bayi. Setelah dirawat selama 16 bulan di RSUD Dr. Sutomo, Kota Surabaya, bayi kembar siam Citra dan Niza akhirnya dipulangkan. Kedua putri pasangan Imam Sayuti dan Ndik Indawati asal Kediri Jawa Timur ini tidak bisa menjalankan operasi pemisahan karena hanya memiliki satu organ jantung. Dipulangkan atas pertimbangan supaya pasien ini secara natural, secara alamiah, dia ini bisa berkumpul dengan teman-temannya sebayanya dia sampai dia dewasa. Meski operasi pemisahan tidak bisa dilakukan, orang tua bayi kembar siam ini senang karena bisa kembali berkumpul dengan sanak saudaranya. Ada senang, senang karena sudah lama setahun lebih di rumah sakit sini bisa pulang berumah, kumpul sama keluarga. Sedihnya harapan saya dulu pulang, anak saya bisa dipisah. Pihak rumah sakit membebaskan biaya selama bayi kembar Citra dan Niza dirawat. Pemerintah Kabupaten Kediri juga berjanji akan ikut memantau perkembangan kesehatan bayi kembar siam Citra dan Niza. Citra Fariza Ramadhani dan Nizar Fariza Ramadhani lahir 14 Juli 2013. Keduanya kemudian dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk rencananya dilakukan operasi pemisahan. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.